Seorang pemulung di Palembang nekat melakukan aksi jambret pada ibu rumah tangga hanya demi untuk membeli minuman keras jenis tua. Nisa Rudin, seorang pemuda 27 tahun warga Jalan Sakti Wiratama, Kecamatan Sematangborang, Palembang terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena telah menjambret dompet milik seorang ibu rumah tangga. Saat itu korban yang sedang berjalan di simpang tiga talang keramat dilihat oleh pelaku yang waktu itu mengendarai sepeda motor dari arah belakang pelaku langsung merampas dompet korban dan lari menggunakan motor. Tak butuh waktu lama, petugas unit RALMOR Satuan Reskrim Polres Tabas Palembang yang telah mengetahui identitas pelaku akhirnya meringkus Nazarudin. Pelaku terpaksa ditembak karena mencoba kabur. Saat dibawa ke Polres Tabas, pelaku mengakui telah menjambret dompet korban berisikan uang sebesar 1,3 juta rupiah, sementara uangnya digunakan untuk membeli minuman keras jenis tua. Kasat Reskrim Polres Tabas Palembang membenarkan jika pihaknya telah mengamankan pelaku jambret yang terpaksa ditembak. Kasat Reskrim Polres Tabas Palembang, betul-betul unit RALMOR berhasil mengamankan satu orang pelaku jatuhnya ya 365 ya jambret, PKP-nya di daerah Kenton yang memang korban yang tadi habis mengambil ATM, ada diambil ATM, korban itu dia tendang sama dia, lompannya diambil. Motornya itu tepat jatuh ya, motor korban ya. Korban saat ini langsung membuat laporan, kejadiannya baru nih. Kejadian baru dan langsung alhamdulillah kita bisa amaskan. Korban mengalami lupa enggak? Korban ada lupa, lupa ya. Alhamdulillah. Baru tadi berarti anggota lagi nih ya? Iya, tadi patroli juga. Emang anggota lagi di sana, daerah sana juga, penggecekan, alhamdulillah kejadian dan lalu kita amaskan. Ini motor juga, motor balik pelaku, airnya terlaku padanya. Jadi ada dokesnya korban, ada teman uangnya katanya dibuang. Alasannya, tempatnya, tempatnya tempat SK, dan semuanya tempat korban juga dia terlaku. Pelaku diambil berapa pak? Satu juta tiga ratus. Pelaku diambil tidak ketegas bang? Sudah sekali, pulang lebih ketegas. Dan adanya pelaku boleh berusaha proses, untuk mengetahui jawaban apa yang dia lakukan. Akibat ulahnya, kini pelaku terancam pasal 365 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Fabri Ansyah, Palembang Baru TV mengabarkan